Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Albu Mancing Jadi Pagi ini atau hari ini saya Berkesempatan ini ya Jalan-jalan ke kota Taif yang kebetulan Saya bareng sama teman-teman saya Ini ke Tempat bersejarah Waktu Rasulullah SAW Ini ya Berkunjung ke Taif yang waktu itu Rasulullah sempat Tidak diterima Oleh kaum Taif, oleh masyarakat Taif Tapi Masya Allah Subhanallah Rasulullah dengan hati Mulianya Jadi tidak ada dendam ke masyarakat Taif Tapi beliau malah mendoakan Agar mudah-mudahan suatu saat Masyarakat Taif Bisa masuk ke dalam Islam Dan Alhamdulillah Sekarang semua masyarakat Taif 100% Semuanya Muslimin Alhamdulillah Sekarang saya Ini ya Mau nge-review Di sekeliling Dekat bersejarah Salah satu masjid Abbas Masjid Adas Yang tadi udah di-review Sama teman-teman saya Dan sekarang ini saya Bareng sama teman-teman Senior saya Halo guys Jangan lupa di blog channelnya mereka Yang lupa saat ke Dan ini Kan Sobat TKI Dan satu lagi Ini mas Biasa ketemu lagi sama Mas Kiwa Jangan lupa ya Dukung channelnya Abuy Manci Biar terus maju Channel saya juga sama Nambah sejuta subscriber Halo guys Jangan lupa mampir ke Idai Arvin Cure Youtuber dari Taif Subscribe ya Dukung terus Jadi terima kasih banyak Ke beliau-beliau Ke teman-teman Ke saya ini Karena saya Berkesempatan Jalan bareng ke kota Taif Yang terkenal kota Sangat dingin Jadi beda Beda banget Sama kota di Jeddah Dan selangsung aja Sekarang saya akan Review Ini pergubunan Kita bisa lihat Di depan kita ini Ini Kalau kata orang sini Ini khas ya Sawi Dan kita Menuju ke depan Yang mana kan Di depan kita juga Banyak ini ya Ditanami sayur-sayuran Kita bisa lihat Ada juga Pohon mentol Iya ini sayuran Ini kayaknya ini Apa namanya Jarjil atau apa Jarjil bukan Kalau jarjil mungkin Yang di depan Coba kita sekarang Ini sayuran Ini Kurang tahu Ini kayak ini ya Bakdunis Oh ini bakdunis Ini mau bakdunis Berarti guys Bakdunis yang sering Ada supermarket ya Di supermarket Di Jeddah itu Datangnya mungkin Sebagian dari Taif juga ya Ini seperti ini Ini makanan Sayuran Sayuran ini Vitaminnya Masya Allah Protein Coba kita lihat ke depan Kedepan ini Ada anak-anak juga Ada Jadi Subhanallah Masya Allah Masyarakat Taif Bisa ini ya Dengan leluasa Dan gampang Menanam Sayuran Buah-buahan juga Ini semua sama Bakdunis Coba sebelah sana Iya Ini Kang Masih ya Sama ini Bakdunis Atau ini Dan di depan kita ini Bisa kita lihat sekarang Pohon mentol Atau Bahasa Arabnya Nak-nak ya Masya Allah Ini pohon mentol Asli ini Kang Mantap Harumnya Kang Ya Dan di depan kita ini Sekarang bisa kita lihat Pohon delima ya Pohon delima Kota Taif Terkenal Delimanya Manis-manis Walaupun ini Oh ini Udah ada yang Mateng Udah merah Coba kita Lihat Ini ya Pohon delimanya Oh ini udah mateng Dan ada juga Yang udah Jatuh Tapi mungkin busuk Ini Aduh Busuk Jadi Masyarakat disini Selain Ini ya Bercocok tanam Juga banyak ya Ditemui Tempat bersejarah Termasuk disana itu Masjid disana itu Ada masih juga bersejarah Tapi Masih banyak ini Maksudnya Banyak berdepan Bahwa itu bukan Masjid bersejarah Jadi Dibilang Witt'ah ya Sama Ulama Saudara Saya akan dulu Sekian dulu Sahabat Youtube Review dari Saya di Kota Taif Salah satunya Di perkebunan Dekat Tempat bersejarah Waktu Rasulullah dulu Waktu menyebarkan Atau Ini Mengajak Untuk Memeluk Ke Agama Islam Yang sempat Ini ada Kendala Penolakan Dari Baum Di tempatnya Di Masyarakat Masyarakat Taif Ini Tapi Alhamdulillah Sekarang Masya Allah Ini Ini ya Anggur Masya Allah Wata Barakallah Ini masih Segar Dan kita Nanti Bisa Beli Disini Anggurnya Sekarang Kita Jangan Metik Dulu Karena Belum Dikasih Izin Metik Ataupun Ada Akad Jual Belinya Nanti Kalau Sudah Diizinin Atau Ada Akad Jual Belinya Maka Saya Akan Ngambil Atau Memetik Anggur Ini Ini Ada Pohon Kalau Di Madura Namanya Pohon Tue Kantue Kalau Di Madura Di Daerah Saya Dan Itu Bayam Papaya Juga Ada Pohon Pisang Ini Pohon Apa Apa Nanganya Bukhoro Ini Buah Bukhoro Yang Terkenal Asli Buah Ini Asal Buah Ini Dari Kota Bukhara Di Tempatnya Imam Bukhari Dulu Jadi Makanya Di Sini Duga Dikasih Nama Bukhoro InsyaAllah Jadi Ini Kita Diperbolehkan Makan Anggur Ini Sama Penjaganya Kita Metik Ini Biar Bismillah Rahman Rahim Langsung Saya Makan Ini MasyaAllah Ini Anggurnya MasyaAllah Kenalkan Sahabat Youtube Ini Teman Baru Baru Kenal Barusan Dia Ngejaga Di Isi Madra 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 Jadi Jadi Sini Namanya Perkebunan Masjid Adas Yang Punya Sejarah Waktu Rasulullah Dulu Singgah Di Masjid Adas Itu Dan Memakan Buah Anggur MasyaAllah Kebara Allah Ibn Nah Dan Disini Juga Ada Sumurnya Katanya Syukran Habibnya Jadi Kita Sekarang Mau Lihat Sumur Masjid 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 Bisa Kita Lihat Kebawah Ini Sumurnya Kan Meter Hadat Tahat Lihat Meter Oh Ini Dalamnya Katanya Sekitar 100 Meter Masjid Allah Subhanallah Ini Sangat Dalam Ayo Masjid Masjid Buah Buah Oranya Jadi Selain Perkebunan Ini Perkebunan Peribadi Ini Juga Untuk Wisatawan Yang Berkunjung Kesini Dan Alhamdulillah Kami Dan Teman Saya Maksud Saya Dan Teman Teman Jadi Diperbolehkan Makan Untuk Nyicipin Beberapa Buah Hasil Dari Perkebunan Ini Salah Satunya Barusan Saya Udah Nyicipin Buah Hanggur Dan Buah Tin Dan Di depan Kita Ini Ada Lagi Ini Pohon Delima Masjid Allah Banyak Banget Disini Terkenal Buah Delima Sangat Manis Manis Jadi Dari Jeddah Tadi Kami Berangkat Sehabis Sholat Subuh Dan Saya Juga Pastinya Masih Dalam Waktu Kerja Cuma Tadi Saya Banget Ke Bos Saya Kalau Saya Mau Ini Memain Ke Kota Taif Berkunjung Ketempat Sejarah Salah Satunya Dan Alhamdulillah Saya Juga Diperbolehkan Atau Diajak Jalan-Jalan Sama Penjaga Tempat Peristirahatan Dan Bisa Kita Lihat Sekarang Kita Sekarang Menuju Tangga Dan Ini Tempat Peristirahatan Yang Ada Pesta Ada Majlis Ada Lir 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 Sama Sama Ini Satu Masa Allah Sama 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 Pada Sampai Kita Sama Youtube Dan Sama Sama Hai sekarang kita menuju ke bawah jadi sekian dulu dari saya ya jangan lupa subscribe like dan komennya jadi kritik sarannya saya tunggu jangan lupa nontonnya sampai habis ya Assalamualaikum